Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Terima kasih sudah ngeklik video ini Dan Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga Kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kita bisa menonton video ini Tentunya guys, dan buat teman-teman semua Saya doakan semoga senantiasa Diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang besar Sehingga hidup bahagia Damai sentosa, amin amin Ya Rabbal Alamin Gimana guys kaosnya, bagus gak? Ini hadiah dari Bang Re Saat Bang Re ke Malaysia Terus bawa oleh-oleh dan saya dibawakan ini Tapi yang terpenting adalah Saya bangga sekali guys Dikasih hadiah sama Bang Re Istilahnya seneng banget, gembira banget Apalagi Malaysia, seperti itu Karena dari dulu saya juga suka dengan Malaysia Jadi kayak enak aja pakenya Seperti itu guys Udah kelihatan lebih tampan gak sih? Oke, langsung saja guys Karena saya pakai kaos Malaysia Komentar-komentarnya mungkin Atau bahasanya kita akan berubah ke Malaysia Langsung saja kita nak reaction 5 kemalangan supercar termahal di Malaysia Yang ramai tak sanggup lihat Oke guys Daripada ramai orang pun Dekat Indonesia Dekat negara mana-mana pun Itu semua suka dengan supercar Lamborghini lah Apalah Semua tu Saya tak tahu nama-nama dia Yang terpenting adalah Setiap orang pasti mempunyai Apa ya Keinginan-keinginan Untuk mempunyai Kereta idaman macam tu Oke, langsung saja Inilah kemalangan 5 kemalangan Terparah mungkin lah macam tu Oke, let's go lah Kita play Kemalangan supercar seperti Lamborghini dan Ferrari Sehingga dibinati ramai Namun sekiranya tidak mahir Dalam mengalami Maka kemalangan Maksudlah dalam kot Berlaku dengan mudah Di sini terdapat 5 kemalangan supercar Kemalangan supercar Oke Oh 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 Allah Kesian lah macam tu Kena slow sikit lah Wow Bersangat ni Aventador Menurut beberapa Laporan media Lamborghini tersebut Dipandu oleh Seorang anak Kepada Tansri Yang berusia 16 tahun Dan tidak mahu Yang inglesin memandu Pemandu Lamborghini tersebut Dipercayai Hilang kawalan Dan melanggar Bahagian belakang Kenderaan Peredua Myvi Dan Persona Disimpang lampu isyarat Di persiaran Teknologi Subang Kejadian itu Mengakibatkan Lamborghini tersebut Terusak teruk Manakala Dua lagi Kenderaan terbabit Hanya mengalami Terusakan kecil sahaja Lamborghini Aventador menggunakan Enjin V12 Yang mempunyai 770 horsepower Dengan 720 Nm Top Dan mampu Memetukkan Kena slow lah Tak payahlah Tak payahlah Tak payahlah Tak payahlah cepat eh Nombor 4 Ferrari 458 Speciale Seorang pemandu Kereta mewah Ferrari Speciale Terselamat Apabila keretanya Merempu Oh Apa yang Awak buat tu Kucing Sarawak Kan cuba mengelak Daripada Melanggar Sebuah kereta lain Menyebabkan Keraannya Yang bernilai Jutaan ringgit itu Hilang kawalan Lalu terbabas Dan mengalami Kerosakan teruk Pada bahagian Hadatan Difahamkan bahawa Pemandu tersebut Merupakan Bagaimana 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 Bila kereta Bila ini Bila Bagaimana 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 Tidak mengalami Sebarang Kecederaan Akibat Kemalangan Tersebut Alhamdulillah Wah Satu kebanyakan Satu ringgit Wah Wah Aduh Limbo gini tersebut Dipandu oleh Rakan kepada Mr. Thomas Yang mahu keluar Membuang barang Keperluan Sewaktu musim PKP Ketika memandu Rakannya tidak sempat Mengelak kenderaan Di hadapan Yang secara Tiba-tiba Menukar lorong Wah Tak nak lihat Oh Wuh Dia cepat sangat Sangat tu Tak dapat Kendalikan Ha Tu kan Atau mungkin Dia main Handphone ke Atau apa Wah Kesian sangat Ketegangan antara Pihak terbabit Namun Ini tidak berlaku Pada Mr. Thomas Yang berumur 40 tahun Kerana Beliau berjaya Menyelesaikan Masalah itu Secara berhemah Mr. Thomas Yang mempunyai Kedai aksesori Raps 63 Di Sunway Bermurah hati Dengan mengadiahkan Sebuah peredua Myvi Kepada wanita itu Yang merupakan Ibu tunggal Kepada Tiga orang anak Thomas juga Memberitahu bahawa Tuntutan Wang insurans Kereta wanita itu Tetap Diteruskan Dan Wang Kepadaan Boleh disimpan Untuk ibu tunggal Tersebut Sebagai kegunaan Oh baiknya Nombor 2 Lamborghini Musialago Seorang wanita Dan majikannya Cedera apabila Kereta mewah Lamborghini Yang dinaiki Mereka terbabas Di lebuh raya Pantai Timur Pada Januari 2016 Lamborghini Musialago Yang dianggarkan Bernilai Lebih 1 juta ringgit Tersebut Dipandu Oleh Juru runding Nor Farah Leah Daud Dan bersama Majikannya Dato' Lawrence Yang Dalam perjalanan Dari Kuala Lumpur Menuju Kederaan Tersebut Hilang kawalan Akibat Memelak Aluan Yang melintas Lalu Hati saya macam Lemas Sangat Kalau tengok Macam ni Kederaan tersebut Berpusing Dan melanggar Besi Penghadang Jalan Kederaan tersebut Berlaku Kira-kira Pada pukul 245 Petang Dalam Keadaan Hujan Renyai Hmm Hujan Mungkin licin Atau apa-apa Kan Terbakar 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 Habis dah Habis duit pun Betul Kesemua Pemandu Dan penumpang Sempat Menyelamatkan Alhamdulillah Kederaan Berlaku Ok Ok guys Dah selesai Video ni Memang Kemalangan tu Tak dapat kita hindari Sebab tu adalah Takdir daripada Allah SWT Yang terpenting adalah Kita Perbanyak sedekah Perbanyak melaksanakan Kebaikan-kebaikan Dan insyaAllah Allah akan hindarkan Daripada kemalangan-kemalangan tu Ok guys Terima kasih Dah tengok video ni Jangan lupa untuk Like, Comment, dan Subscribe Dan saya baik untuk diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh